kalau Anda tidak punya target lalu apa istilah ini tadi tidak ada gunanya yang diciptakan itu tidak ada gunanya karena tidak ada sesuatu yang mau dicapai ketemu lagi di Retail Zoom S edisi ke-35 setiap hari Selasa kita berjumpa jam 10 sampai jam 11 siang tentunya bersama saya Riri Wijaya dan nanti bersama Bapak Christian F. Guswai konsultan bisnis yang tentunya sudah melanglang dunia yang ilmunya bisa kita serap untuk kita aplikasikan di toko kita masing-masing baiklah Bapak Ibu tentunya kita punya tema hari ini sales itu harus diciptakan jadi tidak bisa hanya dia menunggu kira-kira begitu ya untuk lebih lengkapnya nanti Pak Christian F. Guswai akan menjabarkan tetapi mungkin kita akan ada questionnaire quiz begitu Pak Chris yang akan diisi silakan tidak itu di akhir di akhir nanti oke lah kalau gitu kita mulai aja karena udah jam 10 lewat 4 menit silakan baik selamat pagi Bapak dan Ibu kini kita berjumpa lagi di retail zoom S yang ke-35 ya hari ini kita ada sponsor untuk giveaway ya oh iya ini sayang sekali nama Clarice ya belum bisa nanti saya ya nanti saya berikan lagi ini ya dari tiap Clarice nanti 4 peserta mendapatkan giveaway yes oke baik kita mulai tema kita hari ini adalah banyak yang masuk masih iya anda jadi sales sales itu diciptakan ya bukan di bukan ditunggu ya kita kalau di bisnis retail merasa bahwa kita punya toko kita buka toko nanti pelanggan dateng ke toko kita terus kita ya tunggu aja gitu ya makanya ada istilah kita ini menunggu kita seringkali menyalahkan traffic katanya ya traffic ini saya pernah dengar nih saya tanya apa alasan mengapa tokomu tidak mencapai target yang dia menyalahkan traffic soalnya saya gak dapat gak dapat traffic gitu ya nah seolah-olah apa kita pasif kita menunggu ya ada istilah di dunia retail itu ada kecenderungan kita mengira kalau retail itu pasif ya pasif tunggu saja ya nanti kita buka toko pelanggan pelanggan datang padahal padahal yang terjadi mengapa pelanggan tidak datang ke toko kita itu ada banyak sebab ya ada banyak sebab nah sekarang kita urusin dulu masalah sales ya nah seringkali kan kita kalau tidak ditanya kita tidak tidak tahu omset kita itu berapa omset kita itu berapa ini bukan barang baru ya di klien-klien saya pun itu kalau saya tidak tanya itu owner itu nggak tahu loh omset dia berapa ya sales dia berapa ya sales dia kemarin terus akumulasi sampai sekarang sudah berapa persen itu nggak tahu banyak yang tidak tahu jadi langkah pertama sebenarnya Anda tahu dulu sales Anda Anda tahu dulu sales Anda itu mau berapa itu yang kita sebut target ya kalau Anda tidak punya target lalu apa istilah ini tadi nggak ada gunanya ya sales diciptakan itu nggak ada gunanya karena apa karena tidak ada sesuatu yang mau dicapai ya si sales itu sendiri kan bagian dari yang kita sebut si target tadi jadi langkah pertama kalau saya boleh sarankan Anda harus punya target kalau Anda tidak punya target maka isu hari ini sales itu di create sales itu diciptakan itu sebenarnya tidak tidak terjadi ya tidak terjadi yang namanya penjualan tidak bisa diciptakan apa yang mau diciptakan uang Anda tidak punya target kok gitu ya apa yang mau dicapai ini sebenarnya materi ini melanjutkan materi kita yang sebelumnya yaitu tentang pentingnya Anda punya bisnis plan kalau sampai Anda mengira bahwa sebagai peritel kita itu pasif pasif ya itu jangan-jangan karena kita ini tidak punya ini kita belum punya target sehingga kita ada kecenderungan menunggu saja sales itu ditungguin mau bagus mau tidak kita pasrah saja karena tidak ada sesuatu yang mau dicapai terus Anda bilang Pak saya bikin kok target tapi saya tidak mencapai baru kita kalau Anda sudah bikin target baru kita masuk ke langkah kedua ya Anda tahu atau tidak apa yang mengakibatkan terjadinya sales ya apa nih yang mengakibatkan kalimat ini penting mengakibatkan karena sales itu akibat sales itu akibat bukan sebab nah pertanyaannya sebabnya apa apa yang menjadi sebab karena sales itu akibat jadi kalau Anda ingin sales itu tercipta Anda bereskan dulu sebab-sebabnya kalau Anda rajin ikut acara kita sudah pastikan ini formula saya mengenai penyebab terjadinya sale penyebab terjadinya sale di akibat tadi ya apakah dari faktor harga apakah dari faktor assortment penyebabkan ataukah karena ketersediaan barang Anda ataukah pelayanan Anda yang belum menyebabkan orang jadi pengen datang ke tempat Anda yang Anda sebut traffic saya saya pernah diskusi dengan salah satu tim di salah satu klien saya saya tanya dari empat faktor penyebab omset faktor penentu penjualan ini PAAS mana yang bikin Anda gagal dia bilang traffic nah dia bilang traffic traffic itu akibat kalau Anda membereskan semua komponen ini maka akan terjadi yang Anda permasalahkan itu karena traffic itu bukan bukan sebab itu akibat kalau Anda jadikan traffic sebagai sebab saya tanya mengapa traffic jadi sebab traffic itu akibat jangan jangan keliru menetap mana yang menetapkan mana yang sebab mana yang akibat traffic itu akibat 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 yang disebabkan oleh empat faktor penentu penjualan utama yaitu price assortment availability dan satunya lagi service mau ambil contoh kamu ambil contoh kita sering menyalahkan traffic saya berkurang karena ini yang dia bilang kenapa dia mengatakan ini sebab saya coba breakdown kenapa dia menyatakan itu sebab kalau menurut saya bukan traffic akibat dia mengatakan ini sebab saya buktikan bahwa ini bukan sebab dia bilang traffic saya berkurang saya bilang saya bisa jelaskan bahwa bukan traffic itu adalah akibat akibatnya gara-gara nah yuk kita bedah satu persatu harga harga mengakibatkan traffic saya terganggu contoh ya saya mengatakan anda tidak boleh di persepsi konsumen anda itu dicap mahal gak boleh gak boleh anda harus menciptakan image murah kalau anda ikut materi-materi saya sebelumnya anda tahu yang saya maksud di dalam empat faktor penentu penjualan itu ada yang namanya faktor harga atau price yang belum punya ide tolong lihat lagi ya sudah ada koleksinya di youtube channel saya dan bahkan sudah dibuat playlist sudah ada playlist jadi kalau anda bingung carinya cari aja playlist empat faktor penentu penjualan ya bapak ibu ini yang ikut rajin rutin ini seperti anda menghadiri kuliah saja ya materi-materinya sudah banyak yang diberikan saya di belakangan akan membuat topik-topik di mana bapak ibu harus menggunakan kembali ilmu-ilmu yang sudah diberikan ya karena percuma bapak ibu rajin ikut retail sum S tetapi implementasinya 0 percuma gak akan ada hasilnya ya nanti anda cuma terhibur aja denger materi ini tapi tidak ada hasil ya balik ke sini ya harga harga saya mengatakan ciptakan image murah tidak boleh pelanggan sampai tahu bahwa anda itu mahal ada kejadian persis baru kemarin kejadiannya ada produk yang laku banget ini gak lagi ngomong harga ya ada produk laku banget ada produk ada satu produk katakan produk ini namanya produk C laku banget sangking lakunya saya mengira ini top FMI dia bilang bukan top FMI lagi top 10 top 10 nya dia produk ini jadi ceritanya barang ini pernah susah pernah kesulitan dapat barang ini tapi si retail ini berhasil mendapatkan barang ini lalu dia aji mumpung harganya dia tinggi dia ingin dapat margin bagus ini aji mumpung iya pada saat itu barang langka dia dia pernah langka tapi si retail ini berhasil mendapatkan si barang ini singkat cerita dia berhasil mendapatkan barang ini ya lalu barang ini tidak langka lagi berikutnya barang ini banjir sudah teratasi produk ini ada di mana-mana termasuk di pesaingnya dia terus apakah dia mengubah harganya dia ini tidak dia tetap harganya tinggi marginnya bagus padahal produk itu sudah ada di mana-mana artinya apa itu sebab bukan sebab adalah price anda berhasil diketahui pelanggan kan saya sudah bilang dia sendiri mengakui produk itu top ten tapi harganya dia tidak jaga itu penyebab bukan penyebab penyebab siapa yang mau datang ke tokomu orang sudah datang ke tokomu lihat harganya mahal dia ingat di sainganmu yang tadi sudah banjir ini barangnya sudah ada di mana-mana ini diketahui lebih murah dari tokomu kita traffic kalau pengertian saya dia belum dihitung sebelum terjadi transaksi apa gunanya anda bilang toko saya rame berakhir di kasir anda tidak apakah pelanggan akhirnya ke kasir anda terjadi transaksi jika tidak maka anda tidak bisa hitung itu traffic yang berguna karena ternyata pelanggan datang ke tokomu hanya untuk ngecek harga lalu pindah ke toko tetangga yang harganya diketahui lebih murah dari harga cita diketahui artinya apa pelanggan ingat kenapa pelanggan ingat ini loh kenapa pelanggan ingat ini loh top 10 top 10 anda main-main produk top 10 di toko anda penjualan yang tertinggi nomor 10 di toko anda anda main-main itu baru contoh satu ya silahkan subscribe like and share jika anda memandang materi ini bermanfaat sampai kita berjumpa lagi salam grow and prosper selamat menikmati selamat menikmati